Dengan kesamaan sidik jari, yang kita punya, bukti-bukti yang kita punya, dengan sidik jari, di alat makan arumi waktu itu. Kesamaan sidik jari, barang-barang yang digunakan untuk meneror. Terima kasih. Saya juga mau terima kasih atas kerja keras kalian ya. Kalau gitu kalian bisa kembali ke ruangan. Terima kasih. Meeting sudah berakhir. Baik, Bu. Pengisih, Bu. Bu, Rosa. Ini... Bu, Rosa. Oh. Ada apa, Bu? Enggak, enggak apa-apa. Saya jadi kepikiran sesuatu. Apa kamu sama Kirana punya hubungan khusus? Enggak, saya sama Kirana hanya sepetas teman aja, Bu. Ada apa ya, Bu? Ya, walaupun saya belum terlalu mengenal Kirana, tapi saya rasa dia adalah perempuan yang baik. Eh, Ren, saya boleh minta tolong, Kak. Ini, saya mau kamu selidiki lebih jauh lagi soal Kirana, cari tahu perempuan seperti apa dia. Karena saya mau memastikan bahwa Zidane berada dan juga diasuh oleh tangan yang tepat. Kenapa Bu Rosa tiba-tiba ingin menyelidiki Kirana ya? Karena selama ini kan saya lihat hubungan antara Bu Rosa dan Kirana baik-baik aja. Atau mungkin Bu Rosa mau mencodohkan saya dengan Kirana. Enggak, enggak, enggak. Kok saya jadi kegeeran gini ya? Sebenarnya aku percaya sama Kirana. Tapi aku cuma pengen memastikan saja. Ditambah mungkin ada baiknya membuat Randy dan Kirana semakin dekat. Mungkin saja mereka cocok satu sama lain. Sama-sama pernah menderita karena cinta. Pasti membuat mereka lebih mengerti perasaan satu sama lain. Baik, kalau gitu Bu. Saya akan mencoba menyelidiki tentang Kirana, Bu. Kalau gitu saya kembali ke orang saya. Terima kasih, Randy. Terima kasih, Bu. Ini ada beberapa barang-barang yang mungkin bisa dijadikan uji forensik. Siapa tahu bisa ke-detect gitu. Oh, oke, Bro. Minta tolong ya, tolong benar-benar disocokkan. Ya, saya segera cek. Ui, soal hasil ini berapa lama? Paling cepat besok hasilnya. Nanti kalau sudah keluar, saya kabarin kamu langsung. Yaudah, langsung kabarin ya. Oke. Thank you, thank you. Ya, sama-sama, Bro. Permisi, Pak Rendy. Ya, gimana? Kalian sudah dapat informasinya? Iya, Pak. Berdasarkan pendidikan saya, Kirana lahir di Indonesia. Selepas kuliah, dia menyusul orang tuanya ke Inggris. Dan tinggal di sana selama tujuh bulan sampai lapan bulan, Pak. Dan saya lihat, tidak ada data-data tembira apapun tentang Kirana. Ini ada data-data ya, Pak. Oke. Selanjutnya? Data-data ini, saya proles dari situs, Pak. Dan saya juga sudah berbicara dengan dosen atau pegawai di kampus, Pak. Dan saya mendapatkan kesimpulan bahwa Kirana itu adalah seorang yang berprestasi, Pak. Dan ini ada beberapa catatan positif lainnya, Pak. Kamu gimana? Iya, jadi begini, Pak. Kirana itu seumur hidupnya hanya berbakti kepada Pak Prama semenjak dia bekerja pada perusahaan itu. Ini coba, Bapak lihat. Saya hanya mendapatkan data-data itu. Dan Kirana itu tidak pernah macam-macam. Karena setelah lepas dari berpacaran dengan Roy, dia tidak pernah berpacaran lagi sama siapapun, Pak. Hanya itu, Pak. Oke. Ya, cukup sih. Ya udah, masih banyak ya. Siapa? Kalau duduk, kena terus, Pak. Silakan. Jadi gimana, Ren? Kamu sudah menyelidiki cari tahu soal Kirana? Ya, Pak. Sudah. Dan sejauh ini memang tidak ada catatan buluk tentang Kirana, Pak. Bahkan yang saya dapatkan informasinya, kalau Kirana ini orang yang bertanggung jawab, Bu. Dan itu dulu sama orang lain. Jadi saya kira, perlu sangat berkhawatir tentang Zidan, Bu. Karena saya yakin, Kirana akan memberikan yang terbaik untuk Zidan. Eh, good. Saya senang dengar. Sama ini, Ren. Kamu... Maaf ya, saya bertanya seperti ini. Apa kamu gak ada ketertarikan sama Kirana? Maksudnya gila. Kirana itu ada perempuan yang baik. Kamu juga pria yang sangat baik. Jujur. Dan saya lihat sih, kamu berdua akan bisa cocok satu sama lain. Aduh. Kok jadi malu, sayang. Dan saya juga melihat gelagat kamu, cara kamu menatap Kirana, gerak-gerak kamu. Kamu memiliki ketertarikan terhadap Kirana ini. Saya belum berpikir sampai ke situ, Bu. Saya masih merasa, saya dan Kirana hanya berteman aja, Bu. Gini, Ren. Kalau saya boleh memberi nasihat ya. Maksudnya kan, kamu sudah saya anggap sebagai anak saya sendiri juga. Lebih baik kamu mungkin berdoa. Minta petunjuk dari Allah untuk ditunjukkan kemantapan hati. Jangan sampai semuanya nanti kalau misalnya kamu sudah mantap, kamu ingin menyatakan kepada Kirana semuanya sudah terlambat. Saya gak mau itu terjadi. Ya, dan... Ya... I think you're a good couple, together. Apa yang dikatakan Purosa memang ada benarnya. Tidak salah juga. Saya mengikuti sarannya. Baik, Bu. Terima kasih untuk sarannya. Di shopping, ternyata Pak Prama itu gampang banget buat diakalin. Tinggal Pak Prosa sakit, terus gak punya baju, langsung aja dikasih uang. Masa, ngapain sih? Halo? Idih, males banget ketemu sama dia. Oh, jadi hasil tes forensiknya udah keluar, No? Alhamdulillah. Ya, 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 ya. Ya, semoga apa yang kita harapkan bisa terwujud, ya, No? Kita bisa tahu siapa orang dibalik teror kita selama ini. peneror. Apa yang dia maksud itu aku. Terus, hasil tes yang dia maksud itu tes apa? Tapi aku yakin, dugaan aku itu benar. Dengan kesamaan sidik jari yang kita punya, bukti-bukti yang kita punya, dengan sidik jari di alat makan Arumi waktu itu. Kesamaan sidik jari barang-barang yang digunakan untuk meneror. Dengan gelas, sendok, piring. ngajar. Jadi itu tujuan Elsa buat undangan palsu atas nama Nando. Dia mau mendapatkan sidik jari aku untuk mencocokkan dengan sidik jari barang-barang yang aku gunakan untuk meneror dia. Aku mau dapat informasi kalau hasil tesnya itu udah bisa diambil jam 1 siang ini. Bagus dong kalau kayak gitu. Hasilnya keluarnya jam 1 ya? Lab-nya dimana alamatnya? Jalan Musyawarah nomor 13. Jalan Musyawarah nomor 13? Oke, oke, oke. Ya sudah. Nanti aku ke sana ya. Tapi aku gak bisa sekarang soalnya jam 10 aku ada janji meeting sama klien. Oh iya, eee, no? Nanti siapa yang bisa aku temuin atas nama siapa? Nanti ketemu aja sama Pak Tarsya ya. Tarsya? Oke, oke. Tarsya dan atas nama kamu ya, no? Untuk ambil hasil lab-nya. Oke, oke. Ya sudah. Eee, makasih banyak ya kamu udah bantuin aku sejauh ini. Ya semoga hasilnya sesuai dengan apa yang kita harapkan ya, no? Jalan Musyawarah nomor 13 ketemu Pak Tarsya lab atas nama Nino. Aku sendiri yang akan ambil hasil lab itu sebelum Elsa mengambilnya. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax